Huan Zenfeng, apa artinya ini? Mengapa kamu menghancurkan gerbang keluarga Jianku dan melukai penjagaku? Melihat orang-orang keluarga Huan yang sombong dan tidak masuk akal, ekspresi wanita cantik itu menjadi sangat jelek. Dia menegur mereka tanpa jejak kesopanan. Jili, ku dengar kamu menangkap dua paus karang emas kali ini. Kepala keluarga Huan, Huan Zenfeng, mengabaikan tatapan marah dari wanita cantik dan yang lainnya. Dia memerintahkan seseorang untuk membawa kursi berlengan dari keluarga Jianku dan duduk di halaman depan. Dia melihat tubuh menggerahkan Jili dengan mata membara dan bertanya perlahan. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Jili memelototi Huan Zenfeng yang melanggar hukum dan berkata dengan wajah muram. Jili, apakah kamu lupa bahwa keluarga Jianku masih berutang 15 juta kristal jiwa kelas menengah pada keluarga Huan Ku? Namun, saya adalah orang yang baik hati. Saya siap untuk mengambil inti monster, hati iblis, dan tanduk karang dari dua paus karang emas. Jika Anda mau, saya dapat menghapus hutang 10 juta kelas menengah kristal jiwa. Huan Zenfeng dengan sembrono memeras. Satu inti monster, hati iblis, dan tanduk karang dari paus karang emas sebanding dengan hutang keluarga Jianku saya kepada keluarga Huan Anda. Anda ingin dua, Huan Zenfeng? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa keluarga Jianku saya tidak memiliki siapapun? Mendengar pemerasan Huan Zenfeng, Jili gemetar karena marah dan berkata dengan marah. Meskipun tiga harta paus karang emas sangat berharga, itu tergantung siapa yang memilikinya. Huan Zenfeng tersenyum sedikit dan berkata dengan sengaja, di tangan orang lain, mereka mungkin sangat berharga. Namun, di tangan keluarga Jianku Anda, 10 juta kristal jiwa kelas menengah sudah memberi Anda wajah. Anda? Apa? Kamu tidak percaya padaku, Huan Zenfeng berkata seolah-olah dia mengendalikan keluarga Jianku. Tanpa persetujuan dari aliansi pedagang tinta kuno dan keluarga Huan saya, menurut Anda siapa yang berani membeli tiga harta paus karang emas di tangan Anda? Katakan padaku, siapa master pulau-pulau senyum saat ini? Berdiri di tengah kerumunan, Ye Chenfeng memandang Huan Zenfeng yang sombong dan sombong dan berkata dengan dingin. Huan Zenfeng sedikit mengernyit dan menatap wajah asing Ye Chenfeng dan berteriak, Sialan, kamu pikir kamu ini siapa? Sejak kapan giliranmu untuk berbicara? Ledakan. Begitu suara Huan Zenfeng jatuh, aura Ye Chenfeng meletus seperti gunung berapi. Itu seperti gunung yang mengjulang tinggi yang dengan kejam menekan tubuhnya. Itu langsung menghancurkan kursi berlengan di bawahnya dan dengan kejam menekannya ke tanah. Pantatnya langsung menabrak tanah, menyebabkan wajahnya berkerut kesakitan. Beraninya kamu. Tuan dari keluarga Huan sangat marah ketika mereka melihat Huan Zenfeng dihancurkan ke tanah. Mereka bergabung dengan binatang spiritual yang kuat dan menyerang Ye Chenfeng. Kaca-kaca. Ketika mereka bergerak, kekuatan jiwa yang kuat melonjak melalui tanah dan masuk ke kaki para ahli keluarga Huan, langsung membekukan kaki mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Kamu, kamu. Menyaksikan Ye Chenfeng dengan tenang membekukan para ahli keluarga Huan, Huan Zenfeng tampak seperti telah melihat hantu. Matanya membelalak saat dia menatap Ye Chenfeng, terkejut dengan kekuatannya. Saya tidak suka mengulangi diri saya sendiri. Siapa master pulau-pulau Zenfeng saat ini? Ye Chenfeng menatap Huan Zenfeng yang ketakutan dan bertanya lagi. Tuan pulau-pulau Zenfeng saat ini adalah Mo Song. Dia juga memiliki identitas lain. Dia adalah murid terakhir dari tetua aliansi pedagang tinta kuno, Mogu. Melihat kekuatan mengejutkan Ye Chenfeng, Huan Zenfeng menyerah dan dengan patuh menjawab. Mo Song. Ye Chenfeng sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar nama ini ketika dia berada di aliansi pedagang tinta kuno, jadi dia tidak tahu banyak tentang dia. Kirim pesan ke Mo Song. Katakan padanya untuk datang ke kediaman keluarga Jiang untuk menemuiku. Ye Chenfeng memesan tanpa ruang untuk keberatan. Ini? Ini. Katakan padanya bahwa jika dia tidak muncul dalam dua jam, dia pasti akan mati. Ye Chenfeng berkata dengan dominan. Oke, aku, aku akan mengirim pesan. Bertemu dengan mata tajam Ye Chenfeng, Huan Zenfeng merasa seolah-olah sedang menghadapi Grim Rapper. Lapisan keringat dingin muncul di dahinya, tapi dia tidak berani melanggar perintah Ye Chenfeng. Dia mengeluarkan mutiara komunikasinya dalam ketakutan dan mengirim pesan ke Mo Song. Pada saat ini, Mo Song sedang bersenang-senang dengan selir yang baru saja dia ambil. Dia sangat marah ketika dia diganggu oleh dering mutiara komunikasinya yang terus-menerus. Ketika dia mendengar laporan Huan Zenfeng, dia semakin marah. Aura pembunuh yang tebal meledak dari tubuhnya, menyebabkan selirnya gemetar ketakutan. Setelah amarahnya, Mo Song menjadi tenang. Mereka yang berani mengancamnya di Pulau Senyu adalah orang bodoh atau ahli. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mengirim pesan ke Mo Gu, yang berada jauh di Pulau Bintang Tiga. Setelah melaporkan berita ini ke Mo Gu, dia memimpin sejumlah besar ahli dari aliansi pedagang tinta kuno dan bergegas ke kediaman keluarga Jiang. Tuan Muda Feng, apakah Anda benar-benar akan berurusan dengan Tuan Pulau Mo dan aliansi pedagang tinta kuno? Meskipun Ye Chen Feng sangat kuat, Jili tidak mengenalnya dengan baik. Dia takut setelah dia pergi setelah memberi pelajaran kepada aliansi pedagang tinta kuno, aliansi pedagang tinta kuno akan melampiaskan kemarahan mereka pada keluarga Jiang. Mem, aliansi pedagang tinta kuno harus dibersihkan. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, untuk kalian, kalian tidak perlu khawatir tentang balas dendam mereka. Aku akan mengurusnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Mendengar nada mendominasi Ye Chen Feng, Huang Zhen Feng sedikit takut dan bertanya dengan suara gemetar. Kamu akan segera tahu siapa aku. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng menjentikkan jarinya. Cahaya dingin keluar dan mengenai tenggorokan Huang Zhen Feng. Itu membekukan tenggorokannya, menyebabkan dia tidak dapat berbicara dan sangat kesakitan. Mem, Mo Song itu datang lebih cepat dari yang kuharapkan. Setelah membekukan para ahli keluarga Huang, Ye Chen Feng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, menunggu lebih dari satu jam di halaman depan kediaman Jiang. Roh jiwanya yang kuat merasakan bahwa lebih dari 30 ahli mistik bissek mengendarai delapan binatang roh terbang dan terbang dengan cepat. Dia membuka matanya. Ledakan. Pada saat berikutnya, kediaman Jiang diserang oleh kekuatan yang menakutkan. Tambalan besar dinding halaman runtuh. Di tengah debu, Mo Song muncul dengan ekspresi muram dan tatapan tajam di matanya. Dia membawa serta para ahli dari aliansi pedagang tinta kuno. Ji Li, keluarga Jiang Anda benar-benar berani. Beraninya Anda mengundang orang luar untuk berurusan dengan kami. Apakah Anda percaya bahwa saya akan membuat keluarga Jiang Anda menghilang dari Pulau Senyu? Mo Song, yang mengenakan jubah hitam, masuk dengan tatapan membunuh. Ketika dia melihat keadaan beku Huang Zhen Feng dan yang lainnya, bekas luka kelabang di sudut matanya berkedut. Kamu Mo Song. Melihat Mo Song yang sombong, Ye Chen Feng berbicara dengan tenang. Beraninya kau memanggilku dengan nama Island Mastermu, teriak salah satu pembantu tepercaya Mo Song. Pa! Saat dia selesai berbicara, aliran udara yang menakutkan muncul di depannya. Itu seperti tangan raksasa tak terlihat yang dengan kejam menamparkan wajahnya, menyebabkan pipinya amruk. Seluruh tubuhnya terbang keluar dan langsung jatuh dari Jiang Manor, pingsan di tanah. Kamu bukan dari Pulau Senyu, kan? Di masa lalu, ketika aliansi bisnis tinta kuno dalam masalah, Muggu telah mengirim Mo Song pergi sejak dini. Jadi, dia belum pernah melihat Ye Chen Feng sebelumnya. Adapun pembantu Mo Song yang terpercaya, mereka semua adalah karakter peripheral di aliansi bisnis tinta kuno, jadi mereka belum pernah melihat Ye Chen Feng sebelumnya. Namun, ketika Mo Song melihat Ye Chen mengirim bawahannya terbang tanpa mengedipkan mata, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia bertanya dengan dingin. Meskipun saya bukan dari Pulau Senyu, saya memiliki beberapa koneksi dengan aliansi pedagang tinta kuno Anda. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Apakah begitu? Mo Song menatap wajah asing Ye Chen Feng dan bertanya dengan ragu, apa hubunganmu dengan aliansi pedagang tinta kunoku? Hubungi Tuanmu dan kamu akan tahu hubunganku dengan aliansi pedagang tinta kunomu. Ye Chen Feng berkata dengan dingin dengan tangan di belakang punggungnya. Kurang ajar, tuanku bukanlah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau. Wajah Mo Song menjadi gelap saat dia berteriak keras. Huh, siapa sangka aliansi bisnis mo kuno akan menghasilkan begitu banyak orang tidak berguna yang hanya tahu cara melihat langit dari dasar sumur. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng mengulurkan tangannya dan melepaskan kekuatan isap yang kuat, menghisap Mo Song, yang merupakan raja binatang penentang setengah langkah. Mo Song, yang tidak bisa melawan, ditarik dan dikirim terbang dengan tamparan. 742 Keheningan, kesunyian yang tiada taraf Menyaksikan Mo Song dikirim terbang oleh Ye Chen Feng dengan satu tamparan, semua orang yang hadir tercengang. Siapa Mo Song? Dia adalah murid terakhir dari penatua aliansi pedagang tinta kuno, penguasa pulau-pulau senyu. Di mata mereka, dia tinggi di atas dan tidak dapat diganggu-gugat. Tapi sekarang, dia dikirim terbang dengan satu tamparan, tergeletak di tanah seperti anjing. Kontras yang sangat besar ini membuat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dan itu tidak nyata. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Bunuh dia untukku. Siapapun yang bisa membunuhku akan mendapat hadiah besar. Mo Song meludahkan dua gigi patah yang berlumuran darah. Dia memelototi Ye Chen Feng dengan mata merah darahnya saat dia memerintahkan dengan marah. Kaca, kaca. Saat bawahan Mo Song bersiap untuk menyerang, Ye Chen Feng menembakkan sejumlah besar cahaya dingin dari ujung jarinya, menyerang mereka. Dalam sekejap, lebih dari 30 ahli dari aliansi pedagang tinta kuno dibekukan, mengubahnya menjadi patung es. Mo Song ketakutan konyol oleh pemandangan aneh seperti itu, dan rasa takut yang kuat langsung memenuhi wajahnya. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan. My Three Stars Island memiliki dua level, delapan Heavenly Beast dan ahli level Emperor. Jika Anda menyakiti saya, saya jamin Anda akan mati tanpa kuburan. Mo Song mengabaikan rasa sakit di wajahnya dan menggunakan dua binatang surgawi dan orang-orang di gunung berkabut untuk memperingatkan Ye Chen Feng. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Yu Yan membiarkan orang sepertimu menjadi penguasa pulau di Pulau Senyu. Ye Chen Feng menatap Mo Song yang tak berdaya dengan dingin, sangat kecewa padanya. Kamu, siapa kamu? Mendengar Ye Chen Feng menyebut nama Mo Yu Yan, Mo Song merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan ketakutan. Aku berkata, panggil tuanmu, dan kamu akan tahu siapa aku. N, tidak perlu menelpon, tuanmu sudah ada di sini. Begitu Ye Chen Feng selesai berbicara, roh jiwanya yang kuat merasakan aura Mo Gu muncul di Pulau Senyu. Selain Mo Gu, dia juga merasakan dua aura familiar, Chaos Divine Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion. Siapa yang berani datang ke Pulau Senyu untuk menimbulkan masalah? Kakek Primal Chaos tidak akan memaafkannya. Divine Beast of Chaos meraung di bagian atas paru-parunya saat terbang. Suaranya yang menakutkan seperti raungan binatang yang berlari kencang, mengguncang sembilan langit. Binatang ilahi, tuan telah mengundang binatang ilahi dari aliansi pedagang tinta kuno. Mendengar raungan menakutkan dari Chaos Divine Beast, Mo Song yang ketakutan sangat gembira. Matanya yang mati menunjukkan tatapan menyeramkan. Dia sedang menunggu Mo Gu muncul dengan dua Divine Beast sehingga dia bisa melancarkan serangan balik pada Ye Chen Feng dan mencabik-cabiknya. Jili dan yang lainnya memandangi langit yang bergetar hebat. Wajah mereka berubah, dan mereka jatuh ke dalam ketakutan dan kegelisahan lagi. Mo Song, apa menurutmu aku sudah mati sekarang setelah mereka datang? Ketika Ye Chen Feng menangkap kilatan dingin di mata Mo Song, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berkata dengan dingin, itu benar. Huff, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa dua Divine Beast yang tuanku bawa keduanya adalah Heavenly Beast peringkat delapan. Mereka dapat membunuhmu hanya dengan nafas. Mo Song berjuang untuk berdiri dan menyeka darah dari mulutnya. Dia menatap Ye Chen Feng dengan tatapan sinis. Peringkat delapan Hewan Surgawi Saat Mo Song selesai berbicara, Jili, Jiang Xinya, dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Wajah mereka langsung menjadi pucat, dan ketakutan di wajah mereka menjadi semakin kuat. Huang Zhen Feng dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat berbicara. Ketakutan di hati mereka tersapu. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi sinis dan mengejek. Jika kamu tidak ingin mati, berlututlah dan mohon belas kasihan. Mungkin aku akan menyelamatkan hidupmu jika suasana hatiku sedang baik. Kata Mo Song sinis. Mo Song, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ye Chen Feng meletakkan tangannya di belakang saat dia berbicara dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Sekali lagi, Arus Qi yang kuat terbentuk di telapak tangannya dan menyedot Mo Song. Mo Song kemudian dikirim terbang dengan tamparan. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Sejumlah besar darah dan gigi patah mengalir keluar dari mulutnya, menodainya dengan darah. Tuan, Dewa Binatang, selamatkan aku. Orang ini ingin membunuhku. Saat dia jatuh ke tanah, Mo Song tidak peduli dengan wajahnya saat dia berteriak minta tolong. Jangan berani-berani menyakiti muridku. Mendengar teriakan minta tolong Mo Song, Mo Gu dengan marah meraung saat dia terbang dengan sayap jiwanya. Ye Chen Feng menutup telinga terhadap perintah Mo Gu. Dia terus memberi pelajaran pada Mo Song. Lagi dan lagi, dia menghisap Mo Song berulang kali dan menamparnya. Kekuatan mengerikan dari telapak tangan Mo Song membuatnya berdarah dari tujuh lubangnya dan pusing. Mendengar tangisan menyedihkan Mo Song, Mo Gu sangat marah. Dia membawa Chaos God Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion untuk terbang. Bang! Saat mereka terbang di atas rumah keluarga Jiang, Mo Song yang marah tanpa pandang bulu menyerang Ye Chen Feng. Cahaya telapak tangan yang menakutkan meledak di udara saat terbang menuju Ye Chen Feng. Jejak telapak tangan yang kuat akan mendarat di tubuh Ye Chen Feng, tetapi terhalang oleh lapisan aliran udara yang menakutkan, menyebabkannya menghilang di udara. Ini, ini, bos, petik 2. Saat Chaos God Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion melihat aura terkendali Ye Chen Feng melalui aliran udara yang kacau, mereka berdua tertegun. Mo Gu, aku menemukan bahwa menyelamatkanmu di masa lalu adalah sebuah kesalahan. Kamu terlalu mengecewakanku, Ye Chen Feng dengan dingin berkata sambil menyelangkan tangan di belakang punggungnya. Kamu, itu kamu. Melihat wajah akrab Ye Chen Feng, mata Mo Gu membelalak. Niat membunuh di wajahnya langsung digantikan oleh rasa takut dan pikirannya menjadi kosong. Dia tidak pernah bermimpi bahwa orang yang ingin dihadapi Mo Song adalah Ye Chen Feng. Sebagai penatua tertinggi terakhir dari aliansi perdagangan tinta kuno, dia sangat menyadari bahwa alasan aliansi perdagangan tinta kuno berada di tempat sekarang ini semua berkat Ye Chen Feng. Dapat dikatakan bahwa Ye Chen Feng adalah master sejati di balik layar aliansi perdagangan tinta kuno. Adapun pembangkit tenaga tingkat reverse beast king dan emperor yang telah tinggal di aliansi perdagangan tinta kuno, mereka semua datang untuknya. Chaos, Dragon Blood Lion, apakah kamu tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Siapa yang menyuruhmu datang dan bergabung dalam kesenangan? Teriak Ye Chen Feng saat dia melihat primal Chaos Divine Beast, Golden Dragon Blood Lion, yang terlihat seperti burung yang ketakutan. Bos, jangan marah. Kami tidak ingin memulai, tapi kekasih kecil Mumoyuan takut sesuatu akan terjadi, jadi dia menyuruh kami membantu bajingan tua ini. Chaos God Beast menjelaskan, merasa bersalah. Kekasih, master aliansi-aliansi dagang tinta kuno adalah kekasihnya. Hanya siapa dia? Melihat Chaos God Beast dan Golden Clear Dragon Blood Lion bertingkah seperti tikus di depan kucing, semua orang tercengang. Mata mereka terus berubah saat mereka melihat Ye Chen Feng. Adapun mosong, dari kata-kata Chaos God Beast dan sikap dua, kata Chaos God Beast terhadap Ye Chen Feng, dia bisa menebak siapa orang ini? Dia jatuh ke dalam kepanikan yang dalam dan duduk di tanah seperti balon kempes. Setelah menyinggung Ye Chen Feng, dia tahu dia sudah tamat. Mukgu, apakah kamu tahu kejahatanmu? Teriak Ye Chen Feng sambil menatap Mukgu. Butir-butir keringat menetes di dahinya. Tuan Ye, lelaki tua ini tahu dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kata Mukgu, berpura-pura tenang. Mosong melakukan apapun yang dia suka di Mystic Moon Island. Dia benar-benar melanggar hukum, dan kamu berani mengatakan kamu tidak tahu. Juga, kamu tidak membedakan yang benar dari yang salah dan langsung menyerangnya. Mungkinkah di matamu, nyawa muridmu lebih penting daripada nyawa orang lain? Ye Chen Feng tidak memberikan wajah apapun kepada Mukgu saat dia dengan agresif menanyainya. Aku, aku, Mukgu ragu sejenak. Mukgu, jangan berpikir kamu akan baik-baik saja hanya karena kamu keras kepala. Begitu aku mencari jiwamu dan mencari tahu apa yang telah kamu lakukan, bahkan Yuyan pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan. Tuan Ye, lelaki tua ini tahu kejahatannya. Saya meminta Tuan Ye untuk bermurah hati dan memberi Song R kesempatan lagi untuk membuka lembaran baru. Memikirkan metode Ye Chen Feng, hati Mukgu tidak lagi memiliki harapan sedikitpun. Dia menundukkan kepalanya yang mulia dan memohon belas kasihan. Mosong yang sangat arogan sekarang sedang berlutut di tanah. Dia terus-menerus bersujud kepada Ye Chen Feng, memohon Ye Chen Feng untuk memaafkannya. Kamu bisa terhindar dari kematian, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman. Mulai sekarang, kamu akan menjadi cacat. Ye Chen Feng menatap Mosong dengan dingin, yang bersujud tanpa henti. Pedang jarinya menembakkan seberkas cahaya pedang, langsung menembus meridian jantung Mosong. Saat Mosong meratap kesakitan, kultivasinya lumpuh. 743. Feng, tidak? Tuan Muda Ye, siapa kamu? Setelah menyaksikan Ye Chen Feng melumpuhkan Mosong dan menegur Mogu, Jili, Jiang Xinya, dan yang lainnya dikejutkan oleh tindakannya yang cepat dan tegas. Mereka bertanya dengan kagum. Aku benar-benar dari wilayah spiritual utara, tapi aku memiliki beberapa hubungan dengan aliansi pedagang Mogu. Ye Chen Feng melihat penampilan Jili dan yang lainnya dengan hati-hati dan berkata dengan senyum tipis. Nyonya Jiang, si-nya, saya berjanji kepada Anda bahwa Pulau Senyu akan memiliki Tuan Pulau yang baik di masa depan. Selama keluarga Jiang Anda tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tidak ada yang akan menemukan masalah dengan Anda. Ye Chen Feng berjanji dengan lembut. Terima kasih, terima kasih, Tuan Muda Ye. Mendengar janji Ye Chen Feng, Jili, Jiang Xinya, dan yang lainnya sangat bersemangat hingga tidak bisa berbicara. Mereka tahu bahwa krisis keluarga Jiang benar-benar telah berakhir. Mereka tidak perlu meninggalkan Pulau Senyu dan berkeliaran lagi. Huang Zhen Feng dan yang lainnya, yang sudah ketakutan konyol, putus asa. Meskipun Ye Chen Feng tidak mengatakan apa-apa, mereka tahu bahwa keluarga Huang sudah tamat. Ayo kembali ke Pulau Bintang Tiga. Ye Chen Feng memanggil Chaos Divine Beast kembali dan menunggangi Golden Clear Dragon Blood Lion untuk mengucapkan selamat tinggal pada Jili, Jiang Xinya, dan yang lainnya. Dia membawa Mo Gu yang berwajah pucat, Mo Song yang pincang, dan Mo Song yang panik kembali ke Three Stars Island. Master Sekte Sui, menurutmu di mana Cheng Feng sekarang? Apakah dia akan baik-baik saja? Mo Yu Yan, yang mengenakan gaun sutra ungu tua dan memiliki temperamen yang elegan, menatap Sue Piao Ling yang sedang minum teh, dan bertanya dengan lembut. Cheng Feng tidak pernah melakukan hal-hal yang dia tidak yakin. Saya pikir dia akan segera datang. Sue Piao Ling meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap wajah halus Mo Yu Yan, mendesah pelan di dalam hatinya. Iya. Tiba-tiba, jiwa yang dilepaskan Sue Piao Ling merasakan aura yang familiar. Dia dengan cepat melihat keluar jendela, dan tangan yang memegang cangkir teh sedikit bergetar. Ada apa? Master Sekte Sui. Melihat penampilan bersemangat Sue Piao Ling, Mo Yu Yan bertanya dengan penuh harap. Cheng Feng ada di sini. Aku merasakan auranya. Sue Piao Ling menarik nafas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya, dan berkata. Benar-benar. Mo Yu Yan dengan cepat berdiri dari kursinya dan menunggu Ye Chen Feng bersama Sue Piao Ling di luar aliansi pedagang Mokuno. Cheng Feng, ini benar-benar Cheng Feng. Melihat wajah tampan Ye Chen Feng yang dipahat dari jauh, matanya sedalam laut, dan sikap heroiknya, Mo Yu Yan bahkan tidak bisa bernapas sendiri. Matanya menjadi merah. Setelah bertahun-tahun, dia menyadari bahwa Ye Chen Feng telah berubah. Dia menjadi lebih jantan, dan aura yang dipancarkannya membuatnya terpikat. Namun, ketika dia melihat Mokgu, yang telah memanggil sayap jiwanya, mengikuti di belakang Ye Chen Feng, dan Mokgu yang pucat, serta delapan binatang roh terbang, kulitnya berubah saat dia memikirkan sesuatu. Cheng Feng, kamu akhirnya kembali. Ketika Ye Chen Feng melompat dari Golden Clear Dragon Blood Lion, Sue Piao Ling segera berjalan ke arahnya dan berkata dengan lembut dengan senyum menawan seperti bunga mekar. Saudari Piao Ling, apakah semua orang dari gunung berkabut datang ke Pulau Bintang Tiga? Ye Chen Feng berkata dengan lembut dengan senyum tipis saat dia memandang Sue Piao Ling, yang mengenakan gaun sutra putih dan memancarkan aura alami. Dia tidak merias wajah, tapi kecantikannya bersinar cerah. Gunung berkabut kita beruntung kali ini. Kita semua lolos dari pengejaran dan berhasil tiba di Pulau Bintang Tiga. Sekarang, Grand Elder dan Master sedang berkultivasi di laut. Sue Piao Ling memberikan penjelasan sederhana. Itu bagus. Ye Chen Feng menganggup dan merasa lega. Cheng Feng, apakah kamu menunggu Mo Feng Yun di gunung spiritual? Sue Piao Ling bertanya. Ya, tapi Mo Feng Yun itu sangat tangguh. Aku tidak bisa membunuhnya. Ye Chen Feng memberikan penjelasan sederhana, tetapi dia menyembunyikan fakta bahwa dia dikejar oleh dua leluhur keluarga Yue. Mo Feng Yun diberkati dengan kekayaan besar. Tidak mudah membunuhnya. Meskipun deskripsi Ye Chen Feng tenang, Sue Piao Ling tahu bahwa pertarungannya dengan Mo Feng Yun tidak semudah yang dibayangkannya. Ye Chen Feng dengan sombong berkata, itu adalah terakhir kalinya dia melarikan diri. Jika aku melihatnya lagi, bahkan surga pun tidak akan bisa menyelamatkannya. Dengan itu, Ye Chen Feng melirik Mo Yu Yan, yang berdiri di tempat dengan diam, dan berkata, Yu Yan, ada yang ingin ku beritahukan padamu. Ayo masuk dan bicara. Oke. Mo Yu Yan menggigit bibirnya yang kemerahan dan menahan keinginan untuk melompat ke pelukan Ye Chen Feng. Dia mengikuti Ye Chen Feng keolah utama aliansi pedagang tinta kuno. Sue Piao Ling merasa ada yang salah dengan ekspresi Ye Chen Feng, jadi dia tidak mengikuti. Mo Gu dan yang lainnya tidak berani berdebat dan hanya bisa dengan cemas menunggu hukuman terakhir. Ye Chen Feng menyesap terroh yang dituangkan Mo Yu Yan untuknya dan perlahan berkata, Yu Yan, ku rasa kamu sudah menebak apa yang terjadi di Pulau Xenyu. Chen Feng, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan Mo Song. Aku tidak keberatan. Mo Yu Yan diam-diam duduk di depannya, menatap wajahnya yang tampan, dan dengan lembut berkata. Ye Chen Feng berkata, aku sudah menghukum Mo Song, tetapi aliansi pedagang tinta kuno benar-benar perlu dibersihkan. Aliansi pedagang tinta kuno busuk sampai ke intinya. Jika kita tidak melakukan sesuatu yang drastis, maka akan ada tidak ada harapan. Mo Yu Yan berkata, Chen Feng, meskipun aku adalah penguasa aliansi dari aliansi pedagang tinta kuno, master sebenarnya dari aliansi pedagang tinta kuno adalah kamu. Aku tidak keberatan dengan bagaimana kamu ingin membersihkan aliansi pedagang tinta kuno. Ye Chen Feng berkata, Yu Yan, katakan yang sebenarnya tentang situasi aliansi pedagang tinta kuno dalam beberapa tahun terakhir. Oke. Mo Yu Yan menganggup dan memberitahunya tentang perubahan aliansi pedagang tinta kuno tanpa menyembunyikan apapun. Kamu mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, aliansi pedagang tinta kuno telah dikendalikan oleh Muk Gu. Tanya Ye Chen Feng setelah mendengar penjelasan Mo Yu Yan. Dia pada dasarnya telah mengkonfirmasi arah pembersihan. Mo Yu Yan menganggup dan berkata dengan nada meminta maaf, Ya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada tetua agung beberapa tahun terakhir ini, tetapi pengejaran kekuasaannya telah melampaui imajinasi saya. Bagi saya, saya ingin mengejar Grandao Tertinggi, jadi saya mengizinkan tetua agung untuk mengendalikan aliansi pedagang tinta kuno, menghasilkan situasi saat ini. Namun, dia tidak memberitahu Ye Chen Feng bahwa pengejarannya terhadap Grandao Tertinggi adalah mengikuti jejak Ye Chen Feng. Dia tidak ingin tertinggal terlalu jauh. Namun, setelah melihat Ye Chen Feng lagi, Mo Yu Yan menemukan bahwa jarak antara dia dan Ye Chen Feng telah melebar. Ini membuatnya merasa tidak berdaya. Dia merasa bahwa bahkan jika dia memberikan segalanya, dia tidak akan pernah bisa mengejar Ye Chen Feng dalam hidup ini. Yu Yan, tidak peduli apa, kamu telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini. Sebotol pil ini untukmu. Setelah kamu memurnikan pil jiwa peringkat surga dalam botol ini, kamu pasti akan dapat menembus ke Rivas Bisking Dunia. Ye Chen Feng menatap wajah kuyuh Mo Yu Yan dan memberinya sebotol pil jiwa peringkat surga yang berharga. Selain pil jiwa peringkat surga, Ye Chen Feng juga memberi Mo Yu Yan pedang surga kelas menengah, seni jiwa peringkat surga kelas tertinggi, dan keterampilan jiwa peringkat surga kelas tertinggi. Benar, Yu Yan, di mana senior sister Fu dan yang lainnya. Mengapa saya tidak merasakan aura mereka di aliansi pedagang tinta kuno? Ye Chen Feng bertanya setelah memberikan hadiah kepada Mo Yu Yan. Nonafu, senior King Shan pergi ke kota pembantaian untuk berlatih beberapa tahun yang lalu. Dia belum kembali, kata Mo Yu Yan. Slater City, aku harus pergi ke sana dan melihat-lihat. Aku ingin tahu apa yang telah dicapai Raja Pembantaian. Mata Ye Chen Feng bersinar tajam saat dia memikirkan tentang Raja Pembantaian yang telah memburunya di masa lalu dan hampir memaksanya menemui jalan buntu. Kembalinya Ye Chen Feng yang kuat telah mengejutkan seluruh aliansi pedagang tinta kuno dan Pulau Bintang Tiga. Serangkaian tindakan berikutnya juga menyebabkan keributan besar di aliansi pedagang tinta kuno. Ye Chen Feng telah membersihkan garis keturunan tinta kuno dengan kecepatan kilat, menghukum keras serangkaian kambing hitam, dan mengubah aliansi pedagang tinta kuno dari akarnya. Segera, aliansi pedagang tinta kuno berada di jalur yang benar. Ye Chen Feng telah melenyapkan semua tumor internal. Pada saat ini, Ye Chen Feng membawa Sue Piaoling, Moyu Yan, Jiging Sue, dan Baixia, empat wanita cantik tiada taraf, dan meninggalkan Pulau Bintang Tiga dengan kapal menuju kota pembantaian wilayah laut yang kacau. 744. Kami di sini. Kota pembantaian tepat di depan. Setelah hampir sebulan berlayar, kapal yang melaju kencang menerobos lautan caotik, menghancurkan gerombolan binatang iblis, dan memasuki wilayah laut kota pembantaian. Beberapa tahun telah berlalu, dan kota pembantaian masih sangat ramai. Kapal dari berbagai domain terus berlayar ke pelabuhan, bersiap memasuki kota pembantaian untuk menenangkan diri. Aku dengar ada menara pembantaian di kota pembantaian. Itu adalah tempat terbaik untuk meredam diri sendiri. Chen Feng, saat itu, level menara pembantaian apa yang kamu capai? Berdiri di geladak, Moyu Yan dengan lembut bertanya saat dia menyambut angin laut yang sedingin es. Aku mencapai lantai lima di masa lalu. Mengingat masa lalu, Ye Chen Feng masih hidup dalam pikirannya. Sekarang, dia tidak lagi takut pada Raja Pembantai. Kali ini, dia memasuki kota pembantaian tidak hanya untuk memasuki Anulus Giyok Sembilan Naga lagi dan memadatkan halo pembantaian, tetapi juga untuk mengendalikan Raja Pembantai dan mengendalikan kota pembantaian. Ayo, ayo pergi ke pulau. Ye Chen Feng memerintahkan anak buahnya untuk berlabuh di pelabuhan. Kemudian, dia memimpin Sue Pyaoling dan tiga wanita cantik lainnya turun dari kapal dan berjalan menuju kota pembantaian, yang dipenuhi dengan aura pembunuh yang kuat. Ledakan Ketika mereka tiba di kota pembantaian, Moyu Yan, Ji King Sui, dan Bai Xia langsung terpengaruh oleh niat membunuh yang datang dari kota pembantaian. Hati mereka bergetar, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Sejumlah besar keringat dingin muncul di dahi mereka. Kekuatan Sue Pyaoling telah mencapai level 3 reverse bisking. Aura pembunuh dari kota pembantaian tidak bisa memengaruhinya sama sekali. Jangan panik. Jaga pikiranmu. Hanya ketika kamu terbiasa dengan aura pembunuh dari kota pembantaian kamu bisa memasuki kota. Suara Ye Chen Feng bergema di telinga ketiga gadis itu. Hu. Mendengar suara Ye Chen Feng yang terdengar seperti bel pagi dan genderang petang, ketiga wanita yang kesulitan bernapas itu segera menenangkan pikiran mereka. Mereka diam-diam mengedarkan mantra jiwa dan menahan aura pembunuh yang melonjak saat mereka diam-diam beradab berkontasi dengannya. Karena ketiga gadis itu terlalu cantik dan memiliki gaya kecantikan yang berbeda, mereka menarik banyak perhatian saat mereka berdiri di bawah kota pembantaian dan terbiasa dengan aura pembunuh yang datang dari kota pembantaian. Banyak pasang mata yang terbakar berkeliaran di tubuh seksi mereka. Banyak orang bahkan memiliki niat jahat dan memiliki gagasan tentangnya. Hu. Tepat ketika banyak orang mengumpulkan keberanian mereka dan bermaksud untuk mendekati Ye Chen Feng dan memulai percakapan, sebuah suara yang seperti guntur teredam keluar dari mulut Ye Chen Feng, dan itu meledak di telinga mereka, mengguncang jiwa mereka hingga mereka merasa ekstrim. Nyeri. Jika kamu tidak ingin mati, maka menjauhlah dariku. Aku akan membunuh siapa saja yang berani mendekat. Ye Chen Feng memperingatkan dengan dingin dengan tangan di belakang dan aura yang bisa melahap gunung dan sungai. Merasakan aura tajam Ye Chen Feng, semua orang yang memendam niat buruk benar-benar terintimidasi. Mereka tidak lagi berani memikirkan Mo Yu Yan dan yang lainnya dan pergi dengan sedih. Tentang sebatang dupa beberapa waktu kemudian, Mo Yu Yan dan dua gadis lainnya, yang telah mengembangkan seni jiwa kualitas terbaik, secara bertahap beradaptasi dengan aura pembunuh yang dipancarkan dari kota pembantaian. Wajah pucat mereka kembali kemerahan. Ayo pergi. Ayo masuk kota. Dengan itu, Ye Chen Feng membawa keempat gadis itu ke kota pembantaian yang tingginya puluhan meter. Itu bertatahkan tengkorak iblis, dan itu memberikan perasaan yang sangat menindas. Perintah Pembantaian Pada saat ini, seorang penjaga dengan baju besi hitam pekat dan memegang tombak tajam berjalan mendekat dengan ekspresi serius. Dia menghentikan mereka dan berkata dengan dingin. Ketika dia melihat wajah Sue Pyaoling dan dua gadis lainnya yang menakjubkan, mata dinginnya langsung memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, mata Ye Chen Feng memancarkan cahaya ilusi yang langsung menembus matanya dan mengendalikan pikirannya. Enyah. Ye Chen Feng memesan tanpa ruang untuk perlawanan. Penjaga lapis bajah hitam yang pikirannya dikendalikan tidak bisa melanggar perintah Ye Chen Feng. Dia membungkuk dan memberi jalan untuk Ye Chen Feng dan empat gadis lainnya, membiarkan mereka memasuki kota pembantaian yang dipenuhi dengan aura pembunuh yang padat. Kota pembantaian ini dibagi menjadi kota dalam dan kota luar. Kita hanya memasuki kota luar. Di sini, kita bisa membunuh sesuka hati tanpa batasan apapun. Berjalan ke kota pembantaian, Ye Chen Feng terus memperkenalkan keempat gadis itu. Mo Yuyan, Ji King Sui, dan Bai Xia tidak pernah mengalami situasi hidup dan mati. Melihat noda darah di jalanan dan mayat di hamparan bunga, mereka sedikit tidak nyaman. Namun, Sue Pyaoling telah melalui banyak hal. Ekspresinya tidak berubah saat dia bertanya, Cheng Feng, bagaimana kita memasuki pusat kota? Jika kamu ingin memasuki pusat kota, pertama-tama kamu harus pergi ke lapangan pembantaian. Kamu harus memenangkan 20 pertempuran berturut-turut untuk mendapatkan poin pembantaian. Baru setelah itu kamu bisa mendapatkan token identitas untuk memasuki kota bagian dalam. Dan titik pembantaian adalah hal yang paling berharga di kota terdalam. Itu juga satu-satunya mata uang di kota terdalam. Dengan titik pembantaian, Anda dapat menukarnya dengan sumber daya kultivasi apapun di kota terdalam. Namun, di pusat kota, kamu hanya harus fokus pada mengolah dan mengasah dirimu sendiri. Serahkan poin pembantaian kepadaku. Aku akan membantumu mendapatkannya. Ye Cheng Feng mengungkapkan senyum tipis dan berkata, Cheng Feng, selain dari menara pembantaian, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang pusat kota? Sue Pyaoling sangat tertarik dengan pusat kota dan terus bertanya. Selain dari menara pembantaian, kota bagian dalam juga memiliki tembok Giyok Sembilan Naga dan pintu masuk ke tanah kuno Laut Utara. Namun, saat itu, saya hanya memasuki tembok Giyok Sembilan Naga dan tidak menemukan pintu masuk ke tanah kuno Laut Utara. Ye Cheng Feng menjelaskan secara detail. Cheng Feng, aku ingat mendengar orang mengatakan bahwa tembok Giyok Sembilan Naga memiliki peringkat kekuatan. Beberapa orang dengan peringkat tertinggi dapat memiliki gelar mereka sendiri. Apakah Anda meninggalkan peringkat Anda di tembok Sembilan Naga Giyok saat itu? Mo Yuyan memandang Ye Cheng Feng dan bertanya dengan lembut. Iya, Ye Cheng Feng mengangguk. Cheng Feng, apa peringkatmu saat itu? Ji Qing Sui bertanya dengan rasa ingin tahu saat tatapan keempat gadis itu tertuju pada Ye Cheng Feng. Nomor 1 Ye Cheng Feng tersenyum dan berkata, gelar saya adalah Dewa Pedang. Nomor 1 Dewa Pedang Keempat gadis itu menarik nafas dalam-dalam saat mata mereka mengungkapkan kengerian yang dalam. Mereka dikejutkan oleh peringkat dan bakat Ye Cheng Feng yang menantang surga. Oke, aku akan membawamu ke pusat kota untuk melihatnya. Ye Cheng Feng membawa keempat gadis itu ke pusat kota. Itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Memasuki pusat kota, keempat gadis itu langsung mencium bau darah yang kental di udara. Darah di tubuh mereka terinfeksi dan mulai mendidih. Seni 8 Saasura Ye Cheng Feng tanpa sadar beroperasi dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan pembantaian di pusat kota, memadatkan halo pembantaian ke-8. Setelah pembantaian sebelumnya, Ye Cheng Feng telah memadatkan bentuk embryo dari halo pembantaian ke-8. Selama dia berkultivasi di dalam kota untuk jangka waktu tertentu, dia percaya bahwa dia akan mampu mengembangkan seni 8 Saasura ke lapisan ke-8. Ayo, cari tempat duduk. Kalian semua harus terbiasa dengan lingkungan di sini. Mulai besok dan seterusnya, kita akan memulai kompetisi seni bela diri untuk mengasah diri. Saat dia berbicara, Ye Cheng Feng membawa ke-4 gadis itu ke area kosong di tribun penonton yang ramai untuk menyaksikan pertempuran berdarah dan sengit di panggung bela diri. Karena Piaosue dan gadis-gadis lain terlalu cantik dan memiliki temperamen yang luar biasa, penampilan mereka menarik perhatian hampir semua laki-laki. Sepasang mata yang terbakar sepertinya ingin memakannya. Sangat cantik, ke-4 gadis itu sangat cantik. Cepat beritahu pemimpin geng bahwa barang bagus telah muncul. Seorang anggota geng 10.000 pembunuh memperhatikan ke-4 gadis cantik itu dan segera mengirim seseorang untuk memberitahu pemimpin geng 10.000 pembunuh. Terlalu berdarah, terlalu ganas. Setiap gerakan membutuhkan nyawa, ini adalah metode bertarung dengan mempertaruhkan nyawa. Setelah menyaksikan tiga putaran pertempuran sengit dan berdarah, Ji King Sui dan dua gadis lainnya sangat terkejut. Jejak rasa takut secara naluriah muncul di hati mereka. Kamu tidak perlu kasihan di kota pembantaian. Ini adalah tempat terbaik untuk mempertajam jiwamu. Jika kamu bahkan tidak bisa beradaptasi dengan ladang pembunuhan di luar kota, aku menyarankan kamu untuk tidak pergi ke kota terdalam karena kota pembantaian bahkan lebih kejam. Melihat wajah Ji King Sui dan dua gadis lainnya yang sedikit pucat, Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Jangan khawatir, Cheng Feng, kami akan beradaptasi secepat mungkin. Ji King Sui mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggigit bibirnya yang kemerahan saat dia berkata, berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kejam. Segera, lebih dari setengah hari berlalu. Di malam hari, Ye Chen Feng dan empat gadis lainnya meninggalkan ladang pembantaian berdarah dan bersiap mencari tempat untuk beristirahat. Tiba-tiba, lebih dari sepuluh anggota Tentousan Kills Gang yang telah lama menunggu bergegas keluar dan menghentikan mereka di luar ladang pembunuhan. 745 N. Orang-orang dari geng sepuluh ribu pembunuh Melihat selusin atau lebih anggota Tentousan Kills Gang dengan niat buruk, bibir Ye Chen Feng membentuk senyum dingin. Berat, kamu cukup berpengetahuan. Kamu tahu bahwa kita dari geng sepuluh ribu pembunuh. Seorang pria botak dengan tato kala jengking di lengannya mencibir. Dia melihat ke arah kelompok empat suepiaoling dengan mesum dan berkata, bos kami menyukai mereka berempat. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, biarkan mereka ikut dengan kami. Jika tidak, aku akan membuatmu berdarah di titik. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi bersamamu ke geng sepuluh ribu pembunuh. Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis. N. Kamu mau pergi juga. Pria botak itu mengerutkan kening dan menatap Ye Chen Feng dengan dingin. Apa? Aku tidak diterima. Ye Chen Feng bertanya. Haha, karena kamu ingin pergi, maka ikutlah dengan kami. Pria botak itu tidak mengenal Ye Chen Feng dan tidak takut dia bermain trik. Dengan ekspresi dingin, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengepung kelompok Ye Chen Feng dan membawa mereka ke geng sepuluh ribu pembunuh. Ai, keempat gadis itu kurang beruntung. Jika mereka jatuh ke tangan pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh, mereka lebih baik mati. Iya, sayang sekali makhluk cantik seperti itu. Melihat anggota geng sepuluh ribu pembunuh mengambil kelompok Ye Chen Feng, banyak orang mengungkapkan ekspresi kasihan. Ada juga banyak orang yang diam-diam mengutuk Ye Chen Feng karena sangat lemah sehingga dia tidak melawan sama sekali. Kelompok Ye Chen Feng dibawa ke geng sepuluh ribu pembunuhan di bawah cahaya redup. Berat, jaga sikapmu saat melihat pemimpin geng kita. Jika tidak, kamu akan menderita. Pria botak itu dengan dingin memperingatkan setelah memasuki geng sepuluh ribu pembunuh. Sepuluh ribu pembunuhan, seorang teman lama telah datang. Apakah kamu tidak akan keluar dan menyambutnya? Ye Chen Feng berkata dengan dingin, mengabaikan peringatan pria botak itu. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat keaola utama. Siapa ini? Mendengar suara akrab Ye Chen Feng, pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh, yang dengan nyaman berbaring di kursi goyang dan menikmati pijatan dua wanita menggerahkan dengan pakaian sifon, tiba-tiba duduk dan melihat keluar. Ketika dia samar-samar melihat siluet akrab Ye Chen Feng melalui cahaya redup, pupilnya tiba-tiba melebar dan tubuhnya tanpa sadar bergetar. Kenapa? Kenapa dia kembali? Saat itu, Ye Chen Feng telah menimbulkan badai di pusat kota. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng tidak hanya mati setelah diburu oleh Raja Pembantaian, dia bahkan berani untuk kembali. Apa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Ye Chen Feng berkata dengan tenang saat dia melihat ekspresi pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh berubah dari keterkejutan menjadi ketakutan. Bajingan asteriskar, beraninya kamu bersikap begitu kejam di geng sepuluh ribu pembunuhku. Apakah kamu percaya itu? Pria botak itu memelototi Ye Chen Feng dan memperingatkan dengan keras. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sepasang sepatu yang dipenuhi kekuatan jiwa terbang keluar dan menghantam wajahnya. Apakah kamu mencari kematian? Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda Ye? Aku akan memukulmu sampai mati. Bajingan buta. Pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh yang bingung dan jengkel berlari keluar tanpa alas kaki dan dengan kejam menamparkan pria botak itu beberapa kali, membuatnya tertegun. Sepuluh ribu pembunuhan? Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, namun kamu masih berani menggertak orang lain. Sepertinya tidak perlu lagi menahanmu di dunia ini. Ye Chen Feng berkata dengan dingin saat dia melihat pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh memberi pelajaran pada pria botak itu. Tuan Muda Ye, tolong tenangkan amarahmu. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Bajingan yang tidak memiliki mata ini. Melihat ke mata Ye Chen Feng yang setajam pedang, pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh merasakan jantungnya melompat ke tenggorokannya. Dia takut Ye Chen Feng akan membunuhnya karena marah. Baiklah, aku tahu betul orang seperti apa kamu. Tidak perlu dijelaskan. Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan dengan dingin berkata, Namun, saya di sini bukan untuk membunuh orang kali ini. Jika saya ingin membunuh orang, saya tidak akan mengatakan banyak omong kosong. Terima kasih Tuan Muda Ye karena tidak membunuhku. Terima kasih Tuan Muda Ye karena tidak membunuhku. Mendengar bahwa Ye Chen Feng tidak akan membunuhnya, pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh diam-diam menghela nafas lega dan membungkuk dengan rendah hati. Ayo pergi, kita akan bicara di dalam. Ye Chen Feng berkata dengan dingin. F.A. Triscek, untuk apa kalian semua berdiri? Cepat siapkan meja makanan roh untukku. Aku ingin menghibur Tuan Muda Ye dan empat wanita cantik dengan baik, perintah pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh dengan keras. Ya-ya. Anggota geng sepuluh ribu pembunuh yang telah lama ketakutan konyol gemetar ketakutan saat mereka mematuhi perintah. Mereka memandang Ye Chen Feng dengan hormat dan segera mundur. Sepuluh ribu pembunuhan, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Saya harap Anda bisa menjawab saya dengan jujur. Jika jawaban Anda memuaskan saya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mencari jiwa Anda dan kemudian memutar balikan kepalamu untuk mengisinya dengan anggur. Ye Chen Feng dengan dingin memperingatkan sambil menyesap teh roh yang telah disimpan oleh pemimpin geng sepuluh ribu pembunuhan selama lebih dari satu dekade. Tuan Muda Ye, tolong tanyakan. Selama saya tahu, saya pasti akan memberitahu Anda, kata pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh dengan ketakutan. Izinkan saya bertanya, apakah Raja Pembantaian telah menembus ke alam kaisar monster pertempuran? Ye Chen Feng bertanya. Tuan Muda Ye, Raja Pembantaian adalah penguasa mutlak kota pembantaian. Karakter kecil seperti ku bahkan tidak bisa berhubungan dengannya. Namun, tahun lalu, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang sangat menakutkan datang ke kota pembantaian dan bertarung dengan Raja Pembantaian. Pada akhirnya, Raja Pembantaian meminjam kekuatan misterius dan membunuhnya dalam satu gerakan. Pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh takut Ye Chen Feng akan marah, jadi dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang Raja Pembantaian. Mungkinkah kekuatan sembilan naga Giyok Anulus? Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut saat perubahan halus terjadi pada ekspresinya. Jika Raja Pembantaian benar-benar mengendalikan kekuatan Anulus Giyok Sembilan Naga, maka itu akan menjadi ancaman fatal baginya. Bahkan mungkin dia bisa meminjam kekuatan sembilan naga Giyok Anulus untuk membunuhnya. Sepertinya Raja Pembantaian lebih sulit untuk dihadapi daripada yang aku kira. Aku perlu mengubah strategiku. Pertama, aku perlu memastikan apakah dia memiliki kekuatan sembilan naga Giyok Anulus atau tidak sebelum memutuskan rencana untuk menghadapinya. Dia, pikir Ye Chen Feng pada dirinya sendiri. Sepuluh ribu pembunuhan? Kalau begitu izinkan saya bertanya, di mana pintu masuk ke tanah kuno Laut Utara? Ye Chen Feng terus bertanya. Ini, kurasa itu ada di lantai sembilan menara pembantaian. Ada susunan teleportasi yang mengarah ke tanah kuno Laut Utara. Bertemu dengan mata dingin Ye Chen Feng, pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh gemetar dan buru-buru berkata, namun, lantai sembilan menara pembantaian selalu disegel oleh Raja Pembantaian. Selain para pengikutnya yang terpercaya, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Bagus sekali, aku sangat puas dengan jawabanmu. Sekarang, kamu hanya perlu melakukan satu hal lagi untukku, dan aku akan melepaskanmu, kata Ye Chen Feng dingin. Tuan Muda Ye, tolong bicara, pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh berkata dengan hormat. Beri aku token pembantaian yang memungkinkanku memasuki lantai lima menara pembantaian ke atas, perintah Ye Chen Feng, tidak membiarkan adanya perlawanan. Ini, pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh ragu-ragu sejenak. Dia sudah menebak tujuan kembalinya Ye Chen Feng. Begitu Ye Chen Feng gagal dan Raja Pembantaian mengetahui bahwa dia diam-diam telah membantu Ye Chen Feng, Raja Pembantaian pasti akan mencabik-cabiknya. Ingat, kamu tidak punya pilihan. Jika kamu tidak setuju, aku akan segera mematahkan lehermu, kata Ye Chen Feng dingin sambil meminum seteguk teh semangat. Tidak, tidak, Tuan Muda Ye, harap tenang. Kebetulan saya memiliki token pembantaian yang memungkinkan Anda memasuki lantai enam menara pembantaian. Ketika dia bertemu mata Ye Chen Feng yang setajam pedang, pemimpin geng sepuluh ribu pembunuhan merasa seolah sedang ditatap oleh Grim Reaper. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak saat dia dengan cepat mengeluarkan token pembantaian dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen Feng. Ye Chen Feng melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa token pembantaian. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia mengungkapkan senyum puas dan berkata, Selamat, hidupmu terselamatkan. Namun, untuk mencegahmu membocorkan informasi, aku perlu menghapus sebagian dari ingatanmu. Juga, jangan melakukan apapun lebih banyak kejahatan, atau kau mati. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak menunggu pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh untuk melawan. Menggunakan kekuatan otak pemakan dewa, dia dengan paksa menghapus sebagian dari ingatan pemimpin geng sepuluh ribu pembunuh dan meninggalkan jejak di jiwanya. Kemudian, dia menggunakan metode yang sama untuk menghapus ingatan anggota geng sepuluh ribu pembunuh yang pernah melihatnya sebelumnya. Dia kemudian membawa keempat gadis itu dan meninggalkan geng sepuluh ribu pembunuh yang sunyi. 746 Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menyinari, membangunkan kota pembantaian yang memiliki sejarah panjang. Pagi-pagi sekali, Ye Chen Feng berpisah dari Sue Piao Ling dan gadis-gadis lainnya. Dia meninggalkan mereka di luar kota untuk beradaptasi dengan aturan kejam kota pembantaian sementara dia memasuki kota dalam sendirian. Dia berjalan menuju pagoda pembantaian, menunggu kesempatan untuk memasuki tembok Giyok Sembilan Naga untuk menyelidiki. Ketika Ye Chen Feng memasuki pagoda pembantaian, Fuyu Yue, yang telah memasuki pagoda pembantaian sebelumnya dan telah menjadi penguasa lantai tiga setelah lebih dari setahun pertumpahan darah, menghadapi masalah besar. Yue Yu, kekuatan klan Wu di pagoda pembantaian terlalu besar. Kamu tidak bisa menang melawan mereka. Aku menyarankanmu untuk meninggalkan kota pembantaian. Seorang wanita dengan gaun merah menyala, dengan sosok seksi dan kaki ramping, dan sepasang bilah hijau di punggungnya, menatap Fuyu Yue, yang wajahnya pucat tanpa bekas darah. Fuyu Yue mencoba yang terbaik untuk mengatur kinya. Dia menghela nafas pelan dan menasihatinya. Belum lama ini, Fuyu Yue telah membunuh seorang jenius dari klan Wu yang telah menganiayanya. Itu benar-benar membuat marah klan Wu. Mereka telah menipu Rivers Beast King tingkat kedua untuk menyamar sebagai ahli dari sekte binatang Suan untuk menantangnya. Hari ini adalah hari tingkat kedua Rivers Beast King klan Wu menantangnya. Karena dia telah menyetujui tantangan itu, dia tidak bisa mundur kecuali dia meninggalkan Slater City. Hong San, kamu tidak perlu membujukku. Aku tidak akan mundur. Fuyu Yue menatap satu-satunya temannya di kota pembantaian dan berkata dengan tenang. Yue Yu, aku tidak berusaha menakut-nakutimu. Klan Wu datang dengan persiapan kali ini. Lawannya dua tingkat lebih tinggi darimu. Jika kamu menerima tantangan tanpa izin, kamu akan kehilangan nyawamu. Hong San dengan cemas menasihati. Jangan khawatir, Hong San. Tidak mudah bagi klan Wu untuk membunuhku. Aku hanya ingin mengeluarkan potensiku dan bersiap untuk menerobos ke alam Rivers Beast King. Fuyu Yue tersenyum dan berkata, Kamu, Sai, baiklah kalau begitu. Karena kamu bersikeras untuk bertarung, aku tidak akan mencoba menghalangimu. Ini, ambil jimat ini. Ini dapat melindungimu dari raja binatang penentang level satu pada saat kritis. Aku harap ini bisa membantu Anda. Hong San melihat ekspresi keras kepala Fuyu Yue dan mendesah pelan. Dia mengeluarkan jimat berharga dari cincin semesta dan memberikannya kepada Fuyu Yue. Ayo, Yue Yue, aku akan menemanimu ke arena. Saat dia berbicara, Hong San menemani Fuyu Yue ke arena pertempuran. Saat siluet Fuyu Yue dan Hong San muncul di arena yang penuh sesak, suasana di arena mencapai puncaknya. Banyak orang yang telah dimenangkan oleh kekuatan Fuyu Yue bersorak untuknya. Huh. Tepat pada saat ini, dengusan dingin yang terdengar seperti guntur teredam terdengar. Wu Zen Wei, yang mengenakan setelan seni bela diri biru tua dan memegang tombak panjang, melompat ke arena. Rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya dan matanya cekung ke pipinya. Senyum iblis muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat tombak surgawinya tinggi-tinggi dan mengarahkannya ke Fuyu Yue. Dia berkata dengan dominan, Yue Yue, jangan buang waktu lagi. Cepat maju dan bertarung. Mau mu. Tubuh Fuyu Yue berkilat sedikit, menggambar bayangan setengah bulan di udara. Seperti kupu-kupu hitam, dia mendarat di arena pertempuran. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tahan untuk membunuh wanita cantik sepertimu. Jika kamu bersedia menjadi wanitaku, aku dapat mempertimbangkan untuk membantumu menyelesaikan dendam antara kamu dan keluarga wuku. Wu Zanyu berkata dengan dominan saat dia melihat wajah Fuyu Yue yang menawan dan tubuh yang panas dan mempesona. Kamu tidak layak. Fuyu Yue memegang glutfin sabre di tangannya dan berkata dengan dingin. Segera, aku akan memberitahumu apakah aku layak atau tidak. Murid Wu Zanyu menyusut. Seekor ular berwarna-warni dengan satu tanduk muncul di tubuhnya. Itu menjulurkan lidahnya yang bercabang panjang dan mengunci Ye Chen Feng. Five Colored Horn Piton. Aku tidak berharap Wu Zanyu memiliki binatang spiritual teratas keluarga Wu. Ditambah dengan kekuatan reverse beast king tingkat kedua, aku khawatir Yue Yu akan kalah. Belum tentu, Yue Yu ini bisa menjadi penguasa lantai tiga pagoda pembantaian. Itu membuktikan bahwa dia bukan orang yang sederhana. Kurasa dia masih memiliki kartu truf. Dia tidak akan mati tanpa alasan. Melihat dua orang yang saling berhadapan di arena, para penonton di tribun berdiskusi dan menebak hasil pertarungan tersebut. Pekik Ketika Wu Zanyu memanggil binatang spiritualnya, Fu Yu Yue juga memanggil batu langit hijaunya untuk menahan serangan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh piton bertanduk lima warna. Yue Yu, patuhi aku. Wu Zanyu meraung dan langsung bergabung dengan piton bertanduk lima warna. Dia memegang tombak surgawi di tangannya dan seperti naga yang mengaum, dia menusuk ke arah Fu Yu Yue. Kecepatan ekstrim. Wu Zanyu menikam tombaknya, Fu Yu Yue tidak menerimanya secara langsung. Sebagai gantinya, dia menggunakan teknik rahasia warisan garis keturunannya dan membakar garis keturunan Green Sky Rock miliknya. Dia berakselerasi dan menghindari cahaya tombak yang mengejutkan. Seni Pedang Beku Fu Yu Yue bergabung dengan kekuatan Azure Ice Water dan menebas pedang yang membekukan ruang. Cahaya pedang yang menakutkan membawa aura dingin yang membekukan kehampaan dan menebas ke arah tubuh Wu Zanyu. Cakar cahaya merobek. Cahaya sabar beku menebas dan Wu Zanyu segera mengubah langkahnya. Dia meraih kekosongan dan memecahkan ruang beku. Dia meraih frozen sabre light yang menebas. Suara mendesing. Suara yang menusuk telinga menembus udara. Setelah melawan cahaya sabar beku, seluruh tubuh Wu Zanyu bergabung dengan tombak surgawi di tangannya dan menusuk ke arah dada Fu Yu Yue dengan kecepatan yang mencengangkan, memaksanya untuk menggunakan kecepatan ekstrim untuk menghindar lagi. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menghindari tombakku. Murid Wu Zanyu berkontraksi menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Dia mengunci Fu Yu Yue dan menikam 81 kali berturut-turut. Dia menjalin bayangan tombak kedap udara dan benar-benar menyelimuti Fu Yu Yue, menutup semua ruangnya untuk menghindar. Seni darah iblis, pembantaian dunia, pembantaian rakyat biasa. Karena dia tidak bisa mengelak, Fu Yu Yue meningkatkan kekuatan serangannya ke puncak. Dia mengedarkan seni darah iblis dengan kecepatan tinggi dan terus menebas angin pedang berwarna merah darah. Itu mewarnai kekosongan merah dan menyapu ke atas. Bam-bam-bam. Cahaya tombak dan bayangan pedang bertabrakan. Terjadi ledakan dahsyat dan cahaya tak berujung yang menyapu ke segala arah seperti gelombang. Sama seperti Fu Yu Yue meminjam kekuatan azure ice water untuk melarutkan gelombang benturan, Wu Zanyu yang kuat tiba-tiba menjadi satu dengan senjatanya dan menusuk ke arahnya seperti pisau panas menembus mentega. Tidak baik. Cahaya tombak menembus ke arahnya seperti naga yang mengaum. Fu Yu Yue, yang tidak bisa mengelak, segera memegang Blue Diffin Sabre di depan dadanya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan tombak itu. Chi. Ujung tombak yang tak terbendung menembus Blue Diffin Sabre dan langsung meledak dengan kekuatan serangan yang mengejutkan. Cahaya tombak yang kuat menembus pedang merah darah dan masuk ke tubuh Fu Yu Yue. Itu menembus pertahanan tubuhnya dan menembus lubang berdarah di bahunya. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Dia terluka, Fu Yu Yue terluka. Melihat Fu Yu Yue terluka, banyak orang berteriak ketakutan. Adapun Hong San, hatinya ada di tenggorokannya. Dia tidak tahan melihat darah Fu Yu Yue berceceran di tempat. Pedang Sabre Tujuh Iblis yang menentang surga. Fu Yu Yue, yang jatuh ke tanah, dengan cepat menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan tekat. Sebelum cahaya tombak Wu Zanyu bisa mendekatinya, dia menyalakan kekuatan darah di tubuhnya dan menuangkannya ke Sabre Iblis berdarah. Dia melepaskan keterampilan jiwa terkuatnya. Pedang demi pedang, bayangan pedang iblis melonjak turun seperti gelombang pasang. Itu terus menebas cahaya tombak Wu Zanyu dan merobek serangannya. Namun, kekuatan Wu Zanyu jauh lebih kuat dari miliknya. Keduanya bertarung sengit selama setengah jam. Cedera Fu Yu Yue terus memburuk dan kecepatan serangannya menjadi sedikit lebih lambat. Ini sudah berakhir. Wu Zanyu memanfaatkan kesempatan ini. Tombak panjang di tangannya berputar dan merobek udara, menusuk ke arah dada Fu Yu Yue. Bang! Tepat pada waktunya, tubuh Fu Yu Yue mengeluarkan suara retakan yang tajam. Jimat yang diberikan Hong San padanya rusak dan membantunya memblokir pukulan fatal, menariknya kembali dari gerbang neraka. 747. Kekuatan Roh Es, Bekukan Kekosongan Dengan bantuan jimat, Fu Yu Yue, yang memiliki pandangan tegas di matanya, tidak mengaku kalah. Dia mengertakkan gigi dan mengambil risiko untuk melebur dengan air es blukian. Dia mengaktifkan kekuatan terkuat dari tubuh Roh Es dan menyegel Wu Zenyu dalam es. Tubuh Roh Es adalah konstitusi tubuh yang kuat di dunia. Isinya energi dingin yang menakutkan. Diserang oleh tubuh Roh Es dari jarak dekat, Wu Zenyu lengah dan membeku. Hawa dingin yang menusuk tulang langsung membekukan tubuhnya. Surga menentang tujuh pedang iblis. Fu Yu Yue menahan reaksi dari air es azure. Dia memegang glutfin sabre erat-erat dengan kedua tangan. Kol Ki dan Sol Power melonjak dengan liar ke dalamnya, menyebabkan pedang merah itu dilapisi dengan lapisan cahaya hitam yang aneh. Pedang menebas, membelah udara dan menelan dunia. Pedang mengerikan itu menebas tubuh beku Wu Zenyu dan melukainya. Kemudian, Fu Yu Yue memutar tubuhnya dan berputar di udara. Dia menebas untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Ketika Fu Yu Yue tidak peduli dengan luka di tubuhnya dan menebas pedang untuk kelima kalinya, Wu Zenyu, yang terluka parah, dikirim terbang. Luka sedalam tulang mengalir di sekujur tubuhnya dan sejumlah besar darah mengalir keluar tak terkendali, memercik ke tanah, menudai tanah dengan darah. Dia terluka. Wu Zenyu terluka. Melihat Wu Zenyu mencengkeram dadanya yang terluka dan mundur, para penonton di sekitarnya berteriak kaget. Mereka tidak menyangka Fu Yu Yue akan membalikkan keadaan dan melukai Wu Zenyu dengan kekuatannya sendiri. Lihat. Keterampilan darah iblis. Meskipun luka Fu Yu Yue serius, dia mengandalkan tekadnya yang kuat dan bertahan dengan getir. Dia terus menebas bayangan pedang merah darah dan bertarung dengan Wu Zenyu dalam pertempuran berdarah. Karena mereka berdua menyerang begitu cepat, itu seperti dua bayangan bertabrakan dengan ganas. Soul Power melesat ke segala arah dan mengobarkan api yang tak ada habisnya. Sialan, kau memaksaku melakukan ini. Wu Zenyu tidak menyangka Fu Yu Yue begitu sulit untuk dihadapi. Dia benar-benar memaksanya ke dalam situasi putus asa. Dia mengertakkan gigi dan membakar kekuatan garis keturunannya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan Roh S, Bekukan Ketika Wu Zenyu yang berdarah menyerang, Fu Yu Yue mengabaikan luka di tubuhnya dan terus menyatu dengan Air S Azure, mengaktifkan kekuatan tubuh Roh S untuk menyerang. Meskipun kekuatan garis keturunan Wu Zenyu kuat, itu tidak dapat menahan kekuatan tubuh Roh S, dan tubuhnya membeku lagi. Saber tujuh iblis yang menentang surga. Petik dua Fu Yu Yue memuntahkan dua suap esensi darah ke Saber Darah Baleful, mengaktifkan kekuatan serangan Saber Darah Baleful. Sekali lagi, dia menebas lima pedang iblis. Setiap tebasan mendarat di tubuh beku Wu Zenyu, membuatnya terbang dan melukai tubuhnya secara serius. Pu Pu Petik dua Fu Yu Yue mengirim Wu Zenyu terbang dengan satu pukulan. Dia juga terluka parah. Energi Roh S yang keras terus menghancurkan tubuhnya, merusak garis meridiannya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada pandangan pertama, Aku ingin kau mati. Petik dua Wu Zenyu memelototi Fu Yu Yue dengan mata merah. Dia tidak peduli dengan lukanya. Seperti singa yang marah, dia menerkam Fu Yu Yue yang berada di ujung tali, dan terus bertarung dengannya. Saat ini, keduanya tidak lagi bertarung dengan kekuatan, tapi dengan kemauan keras. Namun pada akhirnya, kekuatan air es Azure secara bertahap terungkap. Udara dingin yang dilepaskan oleh air es terus merusak tubuh Wu Zenyu, membekukan meridiannya, membuatnya menderita tak terkatakan. Baiklah, kalian berdua berhenti. Pertandingan ini seri. Tepat ketika mereka berdua akan menggunakan sedikit kekuatan terakhir mereka, seorang lelaki tua berambut putih muncul. Dia memandang mereka berdua yang terluka parah dan diambang kematian dan menyela pertempuran mereka. Yue Yu, apa kamu baik-baik saja? Usai pertandingan, Hong San muncul di arena pertempuran seperti embusan angin merah. Dia memeluk Fu Yu Yue yang terhuyung-huyung di lengannya dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Wajah pucat Fu Yu Yue tersenyum dan berkata dengan lemah. Yue Yu, jangan senang. Kamu telah menyinggung keluarga Wu ku. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota pembantaian hidup-hidup. Wu Zanyu didukung oleh ahli keluarga Wu. Dia memelototi Fu Yu Yue dan memperingatkannya dengan gigi terkatuk. Aku akan menunggu. Fu Yu Yue berkata tanpa mundur. Dengan bantuan Hong San, dia meninggalkan arena pertempuran yang dipenuhi dengan bau darah yang kental dan pergi ke halaman kecil yang dia sewa. Hong San, lindungi aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu pemulihanku. Meskipun Fu Yu Yue bertarung sampai akhir dan keduanya terluka dan berakhir imbang, meridiannya terkoyak oleh penggunaan tubuh roh es yang terus-menerus. Situasinya tidak optimis. Jika dia tidak dapat menghubungkan kembali meridiannya yang rusak dalam waktu singkat, itu tidak hanya akan memengaruhi kultifasinya di masa depan, tetapi dia juga mungkin jatuh dalam kultifasi dan menyebabkan cedera yang tidak dapat diperbaiki. Siapa kamu? Siapa yang membiarkanmu masuk? Saat Fu Yu Yue mengambil pil roh dan menahan rasa sakit untuk menyembuhkan lukanya, raungan marah Hong San tiba-tiba terdengar di halaman. Jangan gugup. Aku di sini untuk mencari Yu Yue. Seorang pria berjubah putih dengan perawakan tinggi dan sepasang mata berbintang berkata perlahan sambil menatap Hong San, yang memegang dua pedang hijau di tangannya, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Pria berjubah putih ini tidak lain adalah Ye Chen Feng yang telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Ketika mereka sampai di lantai tiga pagoda pembantaian, jiwa kuat Ye Chen Feng merasakan aura lemah Fu Yu Yue dan segera bergegas untuk memeriksanya. Siapa Yu Yue? Tidak ada Yu Yue di sini. Hong San tidak tahu nama asli Fu Yu Yue dan memperingatkan dengan keras, saya peringatkan Anda untuk segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Kamu Yue? Ini aku. Aku Cheng Feng. Melihat wajah Hong San yang bermusuhan, Ye Chen Feng segera merendahkan suaranya dan mengirimkannya ke Fu Yu Yue yang ada di dalam rumah. Cheng Feng. Mendengar suara akrab Ye Chen Feng, Fu Yu Yue membuka matanya. Wajah pucatnya memerah dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mengabaikan luka-lukanya, dia muncul di luar rumah. Yue Yu, kamu benar-benar mengenalnya. Melihat Fu Yu Yue tampil begitu gelisah, Hong San bertanya dengan heran. Mem, dia yang selalu kusebutkan padamu. Fu Yu Yue menganggup dan berkata dengan lemah. Itu dia. Mata Hong San bersinar saat dia menyimpan pisau gandanya dan menaksir Ye Chen Feng. Kamu Yue? Kenapa lukamu begitu serius? Siapa yang melakukannya? Ye Chen Feng bertanya dengan ekspresi muram ketika dia merasakan bahwa luka Fu Yu Yue sangat serius. Luka-lukanya telah mencapai intinya. Dia dengan cepat datang ke sisinya dan mengeluarkan pil roh kelas surga yang hangat. Dia memasukkannya ke mulutnya untuk menstabilkan lukanya. Itu adalah klan Wu. Hong San memberitahu Ye Chen Feng keseluruhan cerita secara mendetail. Klan Wu Mengetahui bahwa klan Wu cukup tercelah untuk berkomplot melawan Fu Yu Yue, mata Ye Chen Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu Yue? Lukamu terlalu serius. Biarkan aku menyembuhkanmu dulu. Setelah lukamu sembuh, aku akan membawamu ke klan Wu untuk membalas dendam. Mata Ye Chen Feng menyipit saat dia dengan lembut mendukung tubuh lemah Fu Yu Yue dan berkata dengan dominan. Mem. Suara dominan Ye Chen Feng terdengar di telinganya. Hati Fu Yu Yue bergetar seolah dia telah menemukan tempat berlindung yang aman di dalam hatinya. Dia mengangguk ringan. 748 Kota Pembantaian Manor Keluarga Wu Apa? Zen Yue tidak hanya gagal membunuh Yue Yu, tetapi kedua belah pihak menderita luka berat. Kepala keluarga Wu Tuohong sangat marah ketika mendengar berita Wu Zen Yu dan Fu Yu Yue menderita luka berat. Wajahnya langsung menjadi gelap. Mem, kami meremehkan Yue Yu. Dia memiliki banyak trik di lengan bajunya. Dia tidak hanya menaklukkan air roh yang kuat, dia juga memiliki fisik yang sangat istimewa. Zen Yue bertarung dengannya selama ribuan putaran. Dia tidak hanya gagal untuk membunuhnya, dia terluka parah oleh fisiknya yang kuat. Pena tua keluarga Wu menganggup dan melanjutkan. Sampah, banyak sampah. Aku tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Dalam tiga hari, aku ingin melihat kepala Yue Yu. Aku ingin orang luar itu tahu konsekuensi melawan keluarga Wu Ku. Wu Tuohong meraung putus asa. Tidak perlu tiga hari. Mari selesaikan dendam kita hari ini. Pada saat ini, suara gemuruh yang arogan tiba-tiba terdengar di Wu Family Manor. Ye Chen Feng muncul di Wu Family Manor bersama Fuyu Yue, yang telah pulih dari luka beratnya. Ketika Ye Chen Feng dan dua lainnya masuk ke Wu Family Manor, Ye Chen Feng menyerang serangkaian pola susunan yang sangat kompleks yang bergabung ke dalam kehampaan, membentuk batasan pola susunan yang kuat yang membatasi Wu Family Manor. Kamu, itu kamu. Melihat wajah familiar Ye Chen Feng, mata Wu Tuohong langsung melebar. Semua rambut di tubuhnya berdiri dan dia merasakan hawa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak berharap Ye Chen Feng kembali. Kenapa, kamu tidak senang melihatku? Melihat ekspresi ketakutan Wu Tuohong, Ye Chen Feng mencibir dan bertanya dengan sengaja. Ye Chen Feng, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak sembarangan. Kekuatan yang mulia tidak seperti dulu lagi. Jika dia tahu bahwa Anda kembali, dia pasti akan membunuh Anda dan mencabik-cabik Anda. Wu Tuohong pura-pura tenang dan memperingatkan. Karena aku berani datang, aku tentu saja tidak takut pada Raja Pembantaian. Tapi aku khawatir kamu tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Ye Chen Feng dan keluarga Wu sudah memiliki dendam mendalam satu sama lain. Sekarang keluarga Wu ingin membunuh Fuyuue, Ye Chen Feng benar-benar marah. Dia memutuskan untuk menyingkirkan tumor ganas ini, keluarga Wu. Ye Chen Feng, keluarga Wu saya bukan penurut. Jika Anda berani mengacau, kami akan bertarung sampai mati. Wu Tuohong tidak mengetahui kekuatan Ye Chen Feng saat ini, jadi dia mengancam dengan keras. Haha, perjuangan hidup dan mati. Keluarga Wu mu tidak layak. Ye Chen Feng tertawa keras saat niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Dia seperti binatang purba yang ganas saat dia menatap para ahli dari klan Wu. Auranya yang menakutkan membuat mereka merasa seolah-olah bagian dalam mereka akan terkoyak. Aktifkan formasi perlindungan sekte besar, terang pembantaian. Merasakan aura Ye Chen Feng yang tak terkalahkan, ekspresi Wu Tuohong sedikit berubah. Dia tidak ragu untuk mengaktifkan formasi perlindungan sekte besar. Sejumlah besar energi pembunuhan menyebar, membentuk sinar cahaya pembantaian. Mereka seperti meteor yang melaju kencang saat mereka menyerang Ye Chen Feng. Cheng Feng, hati-hati. Merasakan niat membunuh yang menakutkan dari Light of Slater, ekspresi Fuyu Yue sedikit berubah saat dia segera memperingatkannya. Namun, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Dia mengulurkan jari dan menembus udara. Riak energi berputar saat menyentuh cahaya pembantaian. Satu jari mematahkan Light of Slater. Apa? Melihat Ye Chen Feng memecahkan cahaya pembantaian dengan satu jari, bola mata Wu Tuohong hampir jatuh dari rongganya. Dia tidak percaya bahwa Ye Chen Feng telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam beberapa tahun. Dia bisa menghancurkan Light of Slater dengan satu jari. Setelah panik sesaat, mata Wu Tuohong menjadi gelap. Dia sangat jelas bahwa memohon belas kasihan tidak berguna. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa meminjam kekuatan formasi perlindungan sekte besar untuk melukai Ye Chen Feng. Dan jika dia bisa menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup dan menawarkannya kepada raja pembantaian, dia pasti akan dipuji oleh raja pembantaian. Dia akan diberikan hadiah yang lebih besar. Murid klan Wu, dengarkan perintahku. Cepat persembahkan darah esensimu dan gabungkan dengan formasi perlindungan sekte besar. Padatkan lempeng pembantaian dan lukai musuh dengan parah. Wu Tuohong mengungkapkan ekspresi biadab saat dia memerintahkan tanpa ada ruang untuk keberatan. Of, of, of. Para ahli klan Wu tidak berani melanggar perintah Wu Tuohong. Mereka memuntahkan seteguk darah esensi dan menyatu dengan formasi perlindungan sekte besar. Seketika, formasi perlindungan sekte besar menjadi merah tanpa batas. Disarai merah yang berputar perlahan yang memancarkan cahaya pembantaian muncul. Kekuatan mengerikan yang dipancarkannya membuat Fu Yu Yue merasa tercekik. Kamu Chen Feng, mati untukku. Lempeng pembantaian yang paling kuat muncul. Wu Tuohong meraung saat seluruh tubuhnya menyatu dengan formasi perlindungan sekte besar. Dia mengendalikan lempeng pembantaian untuk menyerang Ye Chen Feng. Dan kali ini, Ye Chen Feng bahkan tidak repot-repot menggerakkan jarinya. Dia langsung menggunakan tubuhnya yang sebanding dengan artefak surga kelas tertinggi untuk menahan serangan lempeng pembantaian. Ledakan Ketika cahaya memutar slutter plate bertabrakan dengan tubuh Ye Chen Feng, ledakan terkonsentrasi terjadi. Seluruh ruang berada dalam kekacauan. Menghadapi serangan ganas dari slutter plate, Ye Chen Feng seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan memandang rendah dunia. Dia menggunakan tubuhnya yang menakutkan untuk dengan mudah memblokir serangan slutter plate. Wu Tuohong, kamu bahkan tidak bisa menembus pertahanan tubuhku. Bagaimana kamu akan membunuhku? Ye Chen Feng memegang tangannya di belakang punggungnya dan menatap dingin ke arah Wu Tuohong yang tercengang. Dia berbicara dengan aura pembunuh. Kamu, bagaimana kamu menjadi begitu kuat? Meskipun Wu Tuohong mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, otot-otot yang berkedut di sudut matanya menunjukkan rasa takut di hatinya. Ketika dia melihat kekuatan Ye Chen Feng yang tak terkalahkan, dia putus asa. Chi. Suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Prasasti empat puluh pedang Dao keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan saling terkait, membentuk pedang ringan yang panjangnya puluhan kaki dan ditutupi dengan prasasti Dao. Itu membawa kekuatan destruktif yang mengejutkan saat menebas lempeng pembantaian dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Kekuatan serangan yang mengejutkan itu seperti memotong tahu. Itu membagi cakram susunan merah menjadi dua dan menghancurkan formasi perlindungan sekte besar Klan Wu dengan cara yang paling mendominasi. Pef, pef, pef. Para ahli Klan Wu yang mati-matian menuangkan darah esensi mereka ke dalam formasi perlindungan sekte besar semuanya mengalami serangan balasan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka saat mereka terhuyung dan jatuh ke tanah. Semua meridian di tubuh Wu Tuohong terkoyak oleh serangan balik itu. Ketakutan yang datang dari bagian terdalam jiwanya mengambil alih tubuhnya. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Sama seperti jiwa Wu Tuohong ini benar-benar diambil alih oleh rasa takut, Ye Chen Feng melintas dan muncul di belakangnya. Dia menekankan tangan kanannya di atas kepala Wu Tuohong. Sementara Wu Tuohong melolong kesakitan, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa Wu Tuohong dengan paksa. Seperti yang diharapkan, Raja Pembantaian menerobos ke alam Kaisar Binatang Tempur 3 tahun lalu. Raja Pembantaian menggunakan kekuatan misterius untuk membunuh Kaisar Binatang Tempur kelas 4. Setelah mencari jiwa Wu Tuohong, Ye Chen Feng memperoleh beberapa informasi berharga. Namun, dia merasa sedikit terancam dengan metode Raja Pembantaian. Lagi pula, dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia bisa mengalahkan Kaisar Binatang Tempur kelas 4, tetapi akan sulit untuk membunuhnya. Namun, Raja Pembantaian menggunakan kekuatan misterius untuk secara langsung membunuh Kaisar Binatang Tempur kelas 4. Wu Tuohong, Wu Klan Anda telah melakukan dosa besar dan melanggar hukum. Jika saya tidak membunuh Anda, saya akan membiarkan kejahatan keji yang telah Anda lakukan. Saat mencari jiwa Wu Tuohong, Ye Chen Feng sangat marah dengan dosa yang telah dilakukan Klan Wu selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia mengedarkan seni pemakan jiwa dan melahap binatang jiwa Wu Tuohong. Dia memutar leher Wu Tuohong dan membunuhnya di tempat. Setelah itu, 60 pola pedang dao keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi hujan pedang yang tak terbatas. Mereka dengan gila-gilaan menuai nyawa para ahli Klan Wu yang telah melakukan kejahatan keji. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Klan Wu telah berubah menjadi api penyucian. Aura kematian yang pekat dan bau darah meresap ke udara. Ketika Ye Chen Feng mengedarkan seni asura delapan warna dengan kecepatan tinggi dan menyerap aura padat kematian di udara, dia berhasil mengolah seni asura delapan warna ke tahap kesempurnaan hebat dan memadatkan halo pembunuhan ke delapan. 749 Yue Yu, kalian kembali. Apakah karena keluarga Wu terlalu kuat sehingga kalian tidak bergerak? Hong San, yang sedang menunggu di lantai tiga pagoda pembantaian, berpikir bahwa Ye Chen Feng telah menyerah untuk membalas dendam ketika dia melihat bahwa mereka berdua telah kembali dalam waktu dua jam. Mulai hari ini, keluarga Wu tidak akan ada lagi di kota pembantaian. Kata Ye Chen Feng dengan tenang. Tapi di telinga Hong San, seolah-olah sambaran petir telah menyambar jiwanya, menyebabkan dia membeku di tempat. Sangat cepat, kalian telah menghancurkan keluarga Wu begitu cepat. Hong San mengetahui kekuatan dan status keluarga Wu. Dia terpana dengan metode mengejutkan Ye Chen Feng. Berita kehancuran keluarga Wu akan menyebar besok. Kamu dan Yu Yue akan menjadi tersangka kota pembantaian. Jadi, kamu memiliki dua pilihan sekarang. Kamu dapat terus mengambil risiko dan tetap di sini atau meninggalkan pembantaian kota. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, Ini, Baiklah, aku akan meninggalkan Slater City. Meskipun Hong San ingin terus melatih dirinya di kota pembantaian, dia tahu konsekuensi dari pengungkapan masalah ini. Dia menggertakan giginya dan berkata tanpa daya. Hong San, sebagai kompensasi untuk meninggalkan Slater City, aku akan memberimu lima pil jiwa peringkat surga kelas atas ini dan pisau surga kelas atas ini. Melihat wajah Hong San yang menyesal, Ye Chen Feng mengeluarkan botol batu giyok putih dari cermin semesta dan memberinya pisau langit merah yang diisi dengan rune. I ini. Meskipun bakat Hong San tidak buruk, dan dia telah menembus ke tingkat kelima dari alam leluhur binatang mistik setelah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, dia hanyalah seorang kultivator lepas. Semua yang dia miliki diperoleh melalui usahanya sendiri. Pil surgawi bermutu tinggi dan artefak surgawi bermutu tinggi hanyalah ilusi baginya. Oleh karena itu, ketika dia melihat harta yang dikirim oleh Ye Chen Feng, dia tertegun. Hong San, ini adalah tanda terima kasih kecil dari Cheng Feng. Terima saja. Fu Yu Yue mengambil botol giyok putih dan heaven blade merah dan menjejalkannya ke tangan Hong San. Terima kasih. Memegang botol porselen giyok putih lembut dan heavenly blade merah yang kuat di tangannya, si Kuya sangat bersemangat hingga dia tidak bisa berbicara. Puncaknya yang mengjulang tinggi bergelombang naik turun. Hong San, apa rencanamu mulai sekarang? Melihat satu-satunya temannya di kota pembantaian, Fu Yu Yue bertanya dengan lembut. Jika saya meninggalkan kota pembantaian, apakah saya dapat kembali ke benua Xing Luo dan melihat apakah saya memiliki kesempatan untuk memasuki kota langit Xing Luo untuk melanjutkan kultifasi saya. Kata Hong San tanpa menyembunyikan apapun. Baiklah, jika ada kesempatan, aku akan pergi ke benua Xing Luo untuk menemukanmu. Fu Yu Yue menatap satu-satunya temannya di kota pembantaian dan bertukar manik-manik komunikasi dengannya. Yue Yu, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Sikuya tidak membuang waktu. Dia mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chen Feng dan Ye King Yu dan meninggalkan Sluter City dalam kegelapan. Yu Yue, ini adalah pil Sudodao. Setelah kamu mengkonsumsinya, kamu akan terlahir kembali dan menerobos ke alam reverse bisking. Setelah Hong San pergi, Ye Chen Feng mengeluarkan pil Sudodao yang berharga dan memberikannya kepada Fu Yu Yue. Cheng Feng, apakah kamu punya cara untuk membawaku ke lantai enam pagoda pembantaian untuk menemukan paman ketiga? Aku khawatir paman ketiga dalam bahaya. Fu Yu Yue memohon setelah melihat kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng yang menghancurkan klan Wu. Mengapa? Apakah sesuatu terjadi pada paman ketiga Fu? Ye Chen Feng bertanya. Mem, ketika aku ditekan oleh klan Wu, aku mencoba menghubungi paman ketiga berkali-kali tetapi gagal. Jadi aku curiga paman ketiga dalam masalah besar di lantai enam. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghubunginya. Baiklah, ayo pergi ke lantai enam dari pagoda pembantaian sekarang. Ye Chen Feng menemukan beberapa token pembantaian yang bisa langsung masuk ke lantai tujuh pagoda pembantaian di antara barang-barang milik Wu Tuohong. Dia memberikan salah satunya kepada Fu Yu Yue dan membawanya ke lantai enam pagoda pembantaian. Namun, Fu Qing Shan tidak berada di lantai enam pagoda pembantaian. Sebaliknya, dia berada di lantai tujuh pagoda pembantaian, di ruang rahasia yang suram dan menakutkan yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Situasinya seperti yang diduga Fu Yu Yue. Itu sangat buruk. Dia diikat ke besi hitam berumur 10 ribu tahun dengan rantai emas merah yang sedingin es. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Fu Qing Shan adalah kehormatanmu untuk dipilih oleh yang mulia dan menjadi pelayannya. Jangan keras kepala dan terus melawan. Dengan patu biarkan kami meninggalkan jejak pada jiwamu. Jika tidak, jangan salahkan kami karena menyiksamu sampai mati. Sue Kuluo mengenakan jubah berwarna merah darah. Dia sedikit kurus dan memiliki rambut seputih salju. Dia menatap Fu Qing Shan tanpa ekspresi, yang bernapas lemah dengan darah menetes dari sudut mulutnya dan luka di sekujur tubuhnya. Dia memperingatkan dengan dingin. Namun, Fu Qing Shan, yang telah disiksa selama puluhan hari dan sangat lemah, menutup telinga terhadap peringatan Sue Kuluo. Sialan, kamu masih pura-pura mati. Melihat Fu Qing Shan mengabaikannya, ekspresi Sue Kuluo menjadi gelap. Dia mengambil sepotong besi panas dan menekannya dengan keras ke dada Fu Qing Shan, membakar kulit dan dagingnya. Rasa sakit yang luar biasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Fu Qing Shan masih tidak bereaksi terhadap penyiksaan Sue Kuluo. Dia bahkan tidak kelopak mata. Fu Qing Shan, jangan menguji kesabaran kami lagi. Meskipun yang mulia tertarik dengan rahasiamu dan ingin menjadikanmu sebagai bawahannya, itu tidak berarti yang mulia akan selalu mentolerirmu. Jika kamu masih menolak untuk tunduk, jangan-jangan salahkan aku karena menusuk meridian hatimu dan melumpuhkanmu. Kejahatan muncul di mata Sado ketika dia melihat betapa sabarnya Fu Qing Shan. Dia memberinya ultimatum. Ham, ham, ham. Pada saat ini, manik komunikasi Sue Kuluo menyala. Ketika dia mendengar pesan itu, dia menjadi tertegun, dan wajahnya menjadi semakin cekung. Tapi kemarahan mulai memancar darinya. Kuluo, apa yang terjadi? Ye Chen Feng sedikit mengernyit saat melihat betapa marahnya Sue Kuluo. Dia bertanya dengan lembut. Malam ini, seseorang menghancurkan keluarga Wu, mata Sue Kuluo bergedut saat dia berkata dengan marah. Ham, siapa yang berani menghancurkan keluarga Wu? Sado bertanya dengan Muram. Saya tidak tahu. Pelakunya sangat kuat. Dia menghancurkan keluarga Wu tanpa menimbulkan keributan. Pada saat orang-orang kami mengetahui bahwa keluarga Wu telah dihancurkan melalui kidarah, orang tersebut telah pergi, Sue Kuluo berkata dengan dingin. Jika orang itu berani menghancurkan keluarga Wu dengan sembrono, itu berarti dia sama sekali tidak menganggap serius kota pembantaian. Sado berpikir sejenak sebelum berkata, Kuluo, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Aku akan melapor kepada Yang Mulia. Penghancuran keluarga Wu tidaklah sederhana. Ya, aku tidak akan membuang waktu lagi dengannya. Sue Kuluo mengangguk. Dia memelototi Fu Qingshan dengan kejam dan menekan besi bermerek merah ke tubuh Fu Qingshan lagi. Fu Qingshan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu bersedia tunduk pada Yang Mulia dan menyerahkan rahasiamu? Berengsek, siapa yang menyuruhmu berpura-pura tuli? Tidak peduli bagaimana Sue Kuluo mengintrogasinya, Fu Qingshan tidak menanggapi. Ini benar-benar membuat marah Sue Kuluo, yang telah kehilangan kesabarannya. Belati tajam muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke dada Fu Qingshan. Segera, sejumlah besar darah menyembur keluar seperti geyser. Saat hati Fu Qingshan ditusuk oleh belati Sue Kuluo, Fu Qingshan, yang telah memasuki keadaan aneh, terbangun. Kekuatan merah darah yang aneh memblokir pukulan fatal belati itu. Dua sinar menakutkan dari cahaya merah darah keluar dari matanya yang dalam. Dia memandang Sue Kuluo dari jarak yang sangat dekat. Tatapan menakutkan di matanya membuat jantung Sue Kuluo berdetak kencang. 750. Kamu pikir kamu bisa melumpuhkanku? Fu Qingshan, yang baru saja terbangun dari keadaan misteriusnya, memelototi Sue Kuluo dengan mata merah darahnya. Suaranya terdengar seperti guntur di telinganya. Sialan, kamu masih sangat sombong bahkan ketika kamu akan mati. Sue Kuluo tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia terus menikam dada Fu Qingshan dengan pedang pendeknya yang sangat tajam, yang berada di level item Heaven Tier. Dia ingin menerobos kekuatan misterius di tubuhnya dan menembus jantungnya, melumpuhkannya. Pengapian Garis Darah Fu Qingshan, yang dadanya telah ditusuk hingga berdarah oleh Blut Kuluo dan berada di ambang kematian, membakar semua pembuluh darahnya. Azureskai Peng hijau merah dengan kata, Kaisar, berkedip di dahinya muncul di tubuhnya, memancarkan aura yang mendominasi. Itu meraung ke arah Blut Kuluo. Kamu bisa pergi ke neraka untukku. Singa Segel Merasakan Azureskai Peng hijau merah dan kekuatan mengerikan di tubuh Fu Qingshan, Sue Kuluo tidak menunjukkan belas kasihan. Dia dengan cepat bergabung dengan binatang spiritualnya dan membentuk segel singa emas. Itu meraung dan menghantam tubuh Fu Qingshan. Kaca Suara renyah tulang patah terdengar. Dada Fu Qingshan amruk setelah terkena segel singa yang sangat merusak. Banyak tulang rusuknya yang hancur. Evolusi Garis Darah Saat Fu Qingshan berada di ambang kematian, dia akhirnya membakar garis keturunan Azureskai Peng-nya. Kekuatan garis keturunan baru perlahan terbentuk di tubuhnya yang terluka parah. Kekuatan garis keturunan yang menakutkan terus menembus kemacetannya, menerobos untuk menjadi raja binatang penentang kelas 6. Sialan, kamu akan mati. Sue Kuluo tidak berharap Fu Qingshan bertahan dalam keadaan seperti itu. Sebagai gantinya, dia mulai mengembangkan kekuatan garis keturunannya dan menerobos menjadi raja binatang penentang kelas 6. Ekspresinya berubah drastis. Dia terus menggunakan keterampilan jiwa yang kuat untuk menyerang Fu Qingshan. Dia ingin menghentikan evolusi garis keturunannya dan membunuhnya. Begitu Fu Qingshan mengembangkan garis keturunannya dan menerobos ke alam berikutnya, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Formasi Lonceng Emas Fu Qingshan, yang evolusi garis keturunannya telah diinterupsi oleh keterampilan Dao Sue Kuluo, membuka mulutnya dan memanggil kartu truf terakhir yang dia sembunyikan sampai sekarang. Formasi dalam bentuk Lonceng Emas dipanggil, menyelimutinya dan menghalangi serangan fatal. Belum lama ini, dia mendapatkan formasi ini di pelelangan di lantai 6 Tower of Slater. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakannya, dan kekuatan pertahanannya sangat kuat. Itu bisa menahan serangan kaisar binatang peringkat 1 untuk jangkau waktu yang lama. Apa yang telah terjadi? Ketika perisai Lonceng Emas menyelimuti Fu Qingshan, bayangan itu kembali dan bertanya dengan suara rendah. Motherf Asteriskar, kata Sue Kuluo dengan marah. Garis keturunan Fu Qingshan berevolusi ketika dia berada di ambang kematian. Dia sekarang adalah raja binatang penentang tingkat 6. Seperti yang diharapkan dari orang yang disukai raja. Kamu memiliki peluang besar dan tidak mudah dibunuh. Dua cahaya dingin keluar dari jubah hitam saat bayangan itu berbicara dengan niat membunuh. Bayangan, apakah kamu melihat raja? Sue Kuluo bertanya. Jika raja pembantaian muncul, bahkan jika Fu Qingshan berhasil berevolusi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Sang raja saat ini dalam pengasingan di lantai 9 menara pembantaian. Dia mencoba menerobos untuk menjadi kaisar binatang level 3. Aku belum bisa melihatnya. Bayangan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kuluo, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan perisai Lonceng Emas ini dan melumpuhkannya. Jika garis keturunannya berkembang dan dia menerobos, rantai embun beku emas mungkin tidak dapat mengikatnya. Dengan itu, Sue Kuluo dan Bayangan mengeluarkan senjata surgawi terkuat mereka dan menyerang perisai Lonceng Emas dengan sekuat tenaga. Mereka ingin menghancurkan perisai Lonceng Emas bersama-sama dan menghentikan evolusi garis keturunan Fu Qingshan untuk membunuhnya. Yuyue, apakah kamu yakin paman ketiga Fu ada di lantai 6? Ye Chen Feng membawa Fu Yuyue ke lantai 6 menara pembantaian. Dia segera melepaskan jiwanya yang kuat untuk menutupi lantai 6, tapi dia tidak bisa merasakan aura Fu Qingshan. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Terakhir kali saya menghubungi paman ketiga, dia ada di lantai 6. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Fu Yuyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan cemas. Ayo pergi dan tanya seseorang. Mungkin mereka tahu di mana paman Fu ketiga. Ye Chen Feng berpikir sejenak dan memutuskan untuk menemukan penguasa lantai 6, Dragon Sparrow, untuk mencari tahu di mana Fu Qingshan berada. Setelah bertanya-tanya, Ye Chen Feng dengan cepat menemukan tempat di mana Dragon Sparrow berkultivasi. Itu adalah tempat di mana api menyala sepanjang tahun dan suhunya sangat tinggi. Suara mendesing. Ye Chen Feng melambaikan tangannya dengan ringan. Pola dao pedang yang sangat tajam merobek batasan pola larik di pintu masuk gua api. Dia berjalan bersama Fu Yuyue ke dalam gua api yang sangat panas. Siapa ini? Naga Sparrow setengah manusia, setengah burung, yang sedang berkultivasi di kedalaman gua api, merasa bahwa batasan susunan yang telah diatur sedang tercabik-cabik. Dia segera membuka matanya yang tajam dan menunjukkan ekspresi marah. Dia mengendalikan api yang menghanguskan di gua api dan membakarnya ke arah Ye Chen Feng dan Fu Yuyue, yang telah menerobos masuk ke gua api. Dia ingin membakar mereka menjadi abu. Lautan api yang mengamuk menyapu. Tubuh Ye Chen Feng segera memancarkan aura yang sangat dingin. Dia menyegel sekeliling dengan es dan membekukan api yang berkobar. Hanya dalam satu tarikan napas, gua api yang terbakar berubah menjadi gua es. Api yang berputar berubah menjadi es yang aneh. Siapa? Siapa orang ini? Longke menghirup udara dingin ketika dia melihat titik api beku. Niat membunuh di hatinya segera digantikan oleh rasa takut. Orang ini dapat dengan mudah membekukan gua api. Jika dia ingin membunuhnya, itu semudah meniup debu. Naga Sparrow, jangan gugup. Selama kamu menjawab pertanyaanku dengan patuh, aku tidak akan menyakitimu. Tapi jika kamu berani berbohong padaku, jangan salahkan aku karena mencari jiwamu. Ye Chen Feng membawa Fuyuyue ke ujung gua api. Dia memandangi Dragon Sparrow, yang menatapnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar, dan memperingatkannya dengan nada yang tak tertahankan. Senior, tolong tanyakan. Selama aku tahu, aku akan memberitahumu. Merasakan aura mengesankan Ye Chen Feng dan menatap mata dinginnya, penguasa lantai enam, Dragon Sparrow, benar-benar terpana. Dia berbicara dengan hormat. Apakah kamu kenal orang ini? Ye Chen Feng memegang potret Fu King Shan dan bertanya. Orang ini, ku rasa aku pernah melihatnya sebelumnya. Melihat potret manusia hidup di tangan Ye Chen Feng, Dragon Sparrow berusaha keras untuk mengingatnya. Izinkan saya bertanya, di mana dia sekarang? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Jika saya tidak salah, orang ini sepertinya telah membeli barang misterius di pelelangan di lantai enam bulan lalu, yang menyebabkan serangkaian konflik. Pada akhirnya, Penatua Agung Kota Pembantaian dan orang misterius bekerja bersama-sama dan membawanya pergi. Dragon Sparrow berkata tanpa menyembunyikan apapun. Begitu Dragon Sparrow selesai berbicara, tubuh Fu Yui bergetar, dan wajahnya menjadi pucat. Dapat dikatakan bahwa Fu King Shan adalah orang yang paling dekat dengannya di dunia ini. Dia tidak dapat menerima bahwa sesuatu telah terjadi pada Fu King Shan. Apakah kamu tahu ke mana Sue Kuluo membawanya? Ye Chen Feng bertanya dengan dingin. Aku tidak tahu, tapi Great Elder Sue adalah penguasa lantai tujuh menara pembantaian. Mungkin dia benar-benar membawa orang yang kamu cari ke lantai tujuh. Dragon Sparrow menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ketakutan. Aku harap kamu tidak membohongiku. Juga, jangan sebarkan berita tentangku. Kalau tidak, bahkan jika kamu lari ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Ye Chen Feng memperingatkannya dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan 60 pola pedang dao terbang bersamaan. Mereka langsung merobek acu poin api yang disegel oleh Dual Polar Ancient Heavenly Water. Di bawah tatapan hormat Dragon Sparrow, dia terbang bersama Fu Yuiue dan menghilang. Terima kasih telah menonton!